Yang pemirsa banjir hadiah di acara Suparakut RI ke-79 tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Salah satunya hadiah umroh gratis persumpahan Gubernur Jambil Haris untuk warga Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi sukses menggelar kegiatan jalan santai, sepeda santai, perlombaan tradisional, gerakan pangan murah, hingga pelayanan gratis dalam rangka Suparak Kemerdekaan Hood RI ke-79 tingkat Provinsi Jambi. Yang dipusatkan di lapangan utama Kantor Gubernur Jambi, Sabtu pagi 24 Agustus 2024. Pada kesempatan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setelah Provinsi Jambi Johansyah, selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada sebuah sponsor yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Khususnya jalan santai dan sepeda santai, di mana hadiah utamanya adalah satu ibadah umroh persumpahan dari Gubernur Jambil Haris. Johansyah mengatakan hadiah utama yang luar biasa tersebut sebagai wujud kepedulian Gubernur Jambil Haris yang tetap memperhatikan masyarakatnya. Dalam kesempatan ini juga, istri Gubernur Jambi selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Hesnidar Haris, langsung menyerahkan satu paket umroh kepada pemenang. Saya sayang, saya sudah terharu, sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi, ya Allah. Berkah ya, Naya. Nasoleh, hassalamu'ala. Itu namanya, Reju. Selamat kita mamanya, sayangnya. Titip salam untuk mamanya, Naya. Nanti minta ke TV-nya, Naya. Ke TV mamanya. Ya, ya. Lalu hubungi nanti Pak Johansyah, Pak Asisten, untuk urusan berikutnya, untuk diperlangkatan umroh ya, sayangnya. Pemprov Jambi, kata Johansyah, juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Petro Cairna dan Bank Jambi, yang telah membantu memberikan hadiah dua unit sepeda potor. Kemudian hadiah juga diberikan dari Bank Indonesia, berupa empat kulkas, serta hadiah sepeda santai dan mikisan lainnya dari OPD Provinsi, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan BPJS Kesehatan. Untuk itu, dikatakan Johansyah, bahwa sebuah rangkaian gagiatan supara kemerdekaan HUT RI ini dipersembahkan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabi. Ada hadiah ini santai dan sepeda santai ini dipersembahkan oleh semua mitra-mitra kerja Pemprovinsi Jabi, baik swasta, maupun OBD, maupun UMN dan UMD Provinsi Jabi. Ini dipersembahkan acara ini oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masyarakat Provinsi Jabi. Dan kemarin tidak kalah pentingnya Pak Gubernur ingatkan, kita kegiatan-kegiatan juga harus ada kegiatan keagamaan, maka kemarin kita lakukan kegiatan festival hadrah tingkat Provinsi Jabi. Itu hampir diikuti 50 peserta dan luar biasa, dan ini nanti akan kita tingkatkan di HUT Jabi besok, bahwa kegiatan ini akan kita semarakan lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!